Intro Di hari kedua babak Sweet 16, seluruh pertandingan berlangsung panas. Permainan ketat, keras, bahkan saling sikut pun terjadi. Seperti pertandingan berakhir babak Sweet 16 antara Sin Lui 1 versus SMA Degri 4 Surabaya, kuarter pertama sudah dibuka dengan sajian permainan yang ngotot oleh kedua tim, dan permainan cukup terimbang di awal kuarter ini, Sin Lui berhasil menutupnya dengan unggul 8-2. Di kuarter yang kedua Tetra, sebutan SMA Degri 4 terlihat sedikit kedodoran. Selain itu, beberapa kali percobaan Tetra gagal mengkonversi menjadi angka. Sementara Sin Lui tetap konsisten, 2 angka dicetak Tetra. Sementara Sin Lui berhasil mencetak 8 tambahan angka, dengan skor 15-4, kuarter kedua pun berhasil ditutup atas keunggulan dari Sin Lui. Pada kuarter 3 dan 4, sayangnya konsistensi permainan Tetra saat melawan Santa Maria tidak tampak. Tetra seperti kehilangan arah dan Sin Lui pun berhasil mematikan langkah dari Tetra. Ketika Sin Lui konsisten terus mencetak angka, justru Tetra kebalikannya. Pada kuarter ketiga, Tetra hanya mampu menambahkan 1 angka dan malas or less di kuarter penentu. Dengan begitu, tim putra asuhan coach yang-yang ini kembali merasakan persaingan Big Egg dengan menang telak atas lawannya SMA Degri 4. Ini anak muda biasa, terlalu, apa, masih kurang, ini apa, kontrolnya masih kurang. Oh, this is Mr. D. Rose, the one and only rookie of the year, two-time all-time. Saya rasa semuanya berat. Jadi, berat dalam arti gini. Mereka mempunyai kelebihan di sisi mananya dan kekurangannya di sisi mananya. Tapi, kekurangan mereka ditutupi dengan apa, seperti itu. Saya siapkan mental saja. Mental sama kerja sama tim itu saja. Terima kasih.